Intro Halo sahabat catur, sekarang saya akan membagikan cara menyerang dalam pembukaan bidak berbaris di sayap menteri. Setelah kita melewati langkah dasar yang banyaknya antara 7 sampai 9 langkah, maka kita baru mulai memikirkan cara melakukan penyerangan. Yang pertama kita baca dulu susunan buah-buah yang ada di atas papan. Setelah kita temukan ciri-ciri dari bangunan saat itu, maka yang kedua kita susun rencana berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita dapatkan tadi. Dan yang ketiga kita baru melaksanakan rencana tadi. Nah, pelaksanaan inilah yang paling sulit. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke papan caturnya. Di sini kita buka A3. Dan tentu yang paling umum langkah hitam, bidak E5. Ya, kita tetap bidak B3. Dan hitam paling sering bidak D5. Kita tetap langkah awal kita, bidak C3. Dan di sini ada juga hitam. Mencoba mainkan bidak F6. Mungkin rencana hitam juga ingin membuat kita sebagai pemain putih jadi bingung. Dan kita tidak usah pedulikan. Kita tetap rencana awal. Bidak D3. Di sini hitam. Bidak C6. Ini mungkin rencananya juga untuk membuat bidak pusat koko. Dan juga akan memainkan kuda. Kuda game pamanya ke E7 dan menuju G6. Begitu juga kuda D7 akan mengarah ke B6. Ini juga termasuk strategi dari lawan. Dan sering juga pemain-pemain catur melakukan langkah-langkah seperti ini. Kita tidak usah pusing dengan rencana hitam. Kita tetap rencana awal kita. Bidak maju E3. Nah sekarang kita sudah punya bidak berbaris sebanyak 5. Tentu di sini hitam. Sesuai rencananya. Kuda D7. Ya kita tetap langkah dasar. Gajah B2. Dia juga mungkin ingin menempatkan gajah ke B7. Maka dia mainkan bidak B6. Ini juga langkah hitam yang sangat logis. Dan kita tetap. Kuda D2. Ya hitam. Gajah B7. Kita tetap langkah dasar. Gajah E2. Dan di sini hitam. Banyak pilihan langkah. Tapi mungkin yang lebih baiknya bisa jadi gajah. B6 mengarah juga ke sayap Raja Putih. Dan kita langkah yang terakhir dari bidak berbaris. Masih bisa kita mainkan karena hitam belum menyerang. Kuda G. F3. Dan di sini hitam. Sesuai strateginya dia juga memainkan. Kuda E7. Nah kita sudah memainkan 9 langkah dasar. Dan di sini kita melihat hitam belum jelas mau rokade apa tidak. Maka di sini kita lakukan langkah tunggu dulu. Sambil mengamankan Raja dan maaf dengan benteng. Tentu kita rokade dulu. Nah kita lihat reaksi hitam. Dan di sini tentu hitam yang cerdas akan juga melakukan rokade. Menyamatkan Raja dan mengaktifkan benteng. Nah sahabat catur sampai di sini baru kita mulai menyusun strategi penyerangan. Pertama kita lihat ciri bangunan dulu. Ciri-ciri bangunan hitam sekarang sudah rokade pendek. Dan buah-buahnya juga sudah mengarah ke setiap Raja. Seperti kuda di E7. Gajah di D6. Dan gajah di B7. Dan kita, buah kita juga mengarah ke setiap Raja. Seperti kuda, gajah, dan juga gajah. Nah di sini, kita menyerang di setiap Raja atau setiap Menteri. Nah di sini karena lebih banyak buah kita mengarah ke setiap Raja. Maka pertama tentu kita arahkan serang ke setiap Raja dulu. Dan langkah yang sangat logis di sini tentu. Yang pertama kita, bidak maju C4. Membuka gajah di B2. Nah di sini hitam. tentu langkah yang logis dia. Mengaktifkan benteng yang belum bekerja. Benteng A, C8 untuk menduduki lajur C. Mungkin dia berencana. Bila kita pukul bidak D maka dia juga akan pukul dengan bidak C. Dan dia bentengnya sudah aktif di jalur C. Nah di sini kita tidak pukul bidak D tapi kita mainkan dulu bidak B4. ini bisa jadi untuk menghalangi seandainya hitam berencana untuk maju bidak ke C5. dan juga ini merupakan langkah tunggu untuk kita melihat reaksi dari hitam. dan di sini seandainya hitam memang menembus dengan bidak C5 untuk memaksa membuka tidak lajur C karena kita tidak pukul bidak D5 tadi. Nah sekarang kita pukul dulu bidak D5. sehingga jalur C masih belum terbuka. Di sini hitam tentu yang paling logis. Gajah pukul bidak di D5 sambil melindungi peta C4 dari ancaman kuda atau peta E4 dari ancaman kuda kita. Nah di sini kita majukan bidak B5 dulu untuk menghalangi rencana putih hitam untuk membuka lajur C untuk bentengnya. Jadi di sini kita sengaja menustuk dulu jalur C. Dan di hitam tentu mengaktifkan lagi kudanya ke B6 mengarahkan serangan ke sahab raja. Sebab di sahab menteri sudah agak mentok sedikit. Nah di sini karena serangan ke sahab menteri sudah agak mentok maka kita mengarahkan ke sahab raja bidak maju H4. Inilah rencana kita yang sebenarnya untuk menyerang di sahab raja. dan hitam juga mengimbangi karena buahnya sudah di sahab raja semua dia juga akan menyerang di sahab raja. Tentu langkah yang paling logis di sini dari sekian banyak pilihan hitam bidak maju F5 ini sangat logis langsung menekan bidak H4 kita dan juga ada ancaman terselubung bidak maju E4 mengaktifkan gajahnya di D6. Ini rencana hitam benar-benar menyerikan kalau kita sebagai pem putih tidak menjawab dengan langkah yang pas. Maka di sini kita harus mendahului rencana putih yang menekan bidak H4 dan punya rencana untuk memajukan bidak ke D4 sehingga gajahnya terbuka di D6. Di sini kita dahului rencana hitam bidak E4 kita langsung menyerang gajah. Kalau bidak pukul bidak tentu kita pukul juga dan gajah kita di E2 sudah terbuka karena tidak ada lagi bidak di D3. Ini menguntungkan untuk kita. Dan di sini tentu hitam tidak mau mengambil risiko dengan bidak pukul bidak maka dia akan mainkan gajah B7 sehingga gajah kita tetap terkurung di E2. Nah sekarang baru kita bidak maju G3 rencana jelas melindungi bidak H4 dan kita juga punya rencana kuda ke G5 menuju titik E6 kalau dibutuhkan. Dan ini peta yang sangat kuat. Dan di sini melihat rencana putih tentu hitam yang lebih logis langkahnya menghalangi rencana putih bidak H6. Nah di sini kita tetap menyerang risiko beraja bidak H5 mengancam kuda. Kalau kuda mundur ke H8 kudanya sudah mati langkah. Tentu langkah yang paling logis kuda ke E7. Dan di sini kita mainkan kuda ke H4 untuk melakukan tekanan bisa beraja hitam. Dan di sini hitam tentu mengamankan rajanya ke H7. Ini yang sangat logis karena bisa sewaktu-waktu bentengnya ke G8 kalau diperlukan. atau juga ke F6. Nah di sini gajah kita yang mati langkah tadi bisa kita mainkan ke F3. Sewaktu-waktu kita akan menukar dengan gajah bagus dari hitam. Nah di sini melihat rencana kita untuk menukar gajah maka hitam mendahului dengan bidak maju F4. Ini sangat logis untuk menutup gajah kita yang jelek untuk ditukar dengan gajah hitam. Nah di sini baru kita main dengan kuda yang tidak punya kerjaan. Kuda C4 menikam gajah di D6. Dan di sini satu-satunya langkah yang paling logis untuk hitam tentu gajah B8. Nah di sini kita memainkan langkah tunggu di samping untuk menutup segmentry dengan bidak H4. Kita lihat reaksi kemungkinan dari langkah hitam apa kira-kira kemungkinan hitam. Nah di sini tentu melihat bentengnya di F maka hitam akan membuka jalur F untuk benteng untuk penyerangan. Maka sangat wika bila hitam bidak pukul bidak G dan kita di sini juga pukul bidak G dan kita sama-sama punya lajur terbuka antara hitam dan putih. Siapa yang dahulu menguasai jalur F dia yang akan unggul. Rupanya hitam di sini ingin cepat menguasai jalur F dengan benteng F6. rencananya tentu akan menumpuk benteng dan menteri di jalur F. Ya kita di sini gajah kem4 untuk mengikat kuda di E7 dan mengajak pertukaran kalau dibutuhkan. Di sini hitam tidak ingin menukar benteng maka dia akan memainkan menteri dulu ke E8 ini yang paling logis daripada sekian banyak pilihan dari langkah hitam. Nah di sini kita juga mengaktifkan benteng dengan menteri D2 tujuannya supaya benteng belakang terhubung. Bila terjadi pukul-pukul maka benteng kita yang mukul ke F1. Dan di sini benteng C D8 melepatkan ikatan dari gajah kuda di D7 juga untuk menduduki lajur D yang setengah terbuka selap sebab di C8 benteng sudah tidak ada guna lagi. Di sini kita menteri E2 untuk menambah perlindungan terhadap bidak di H5 bila gajah sudah pindah. Di sini hitam menteri F7 untuk menambahkan jalur F dan di sini kita pukul dulu kuda bila hitam pukul gajah gajah pukul bidak tentu di sini hitam benteng pukul benteng sekak duluan dan kita benteng pukul benteng mengancam menteri dan di sini tentu menteri E8 sambil melindungi gajah di B8 dan di sini kita mulai melakukan tekanan di set raja menteri G4 mengancam mat di G7 di sini tentu hitam satu-satunya langkah yang paling logis untuk melindungi adalah gajah pukul gajah di E5 dan di sini kita kuda pukul gajah mengancam benteng dan tempat lari benteng yang paling logis benteng D4 ini yang paling logis dari sekian banyak pilihan dan di sini baru kita benteng F7 mengancam mat di G7 dan mau tak mau menteri terpaksa ke G8 melindungi dan di sini kita baru pukul kuda di E7 dan sepertinya hitam sudah kehabisan langkah untuk bertahan maka langkah yang paling logis cuma benteng pukul bidak A mungkin untuk melakukan sekat abadi nanti dan di sini kita menteri F5 sekat raja terpaksa H8 dan kita kuda H G6 sekat raja terpaksa H7 dan kita double sekat ke F8 raja terpaksa F8 dan kita kuda E G6 sekat nah sahabat jatur itu tadi salah satu teknik menyerang dalam pertahanan bidak berbaris di sayap menteri semoga partai-partai seperti ini bisa menampah kemampuan taktik bermain jatuh anda dan juga bisa menampah wawasan anda tentang teknik menyerang dalam pembukaan bidak berbaris ini sekarang kita masuk sesi puzzle tema puzzle tema puzzle kita kali ini pound break road atau bidak penerobos silahkan anda cari langkah terbaik putih disini dan berikan jawaban anda di kolom komentar untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat jatur lain juga akan mengetahuinya oke sahabat jatur sampai disini dulu video saya kali ini terima kasih buat anda yang sudah menonton sampai jumpa